untuk menjadi seorang leader karena saya yakin di jurusan teknik mesin di jurusan teknik elektronika di jurusan manajemen informatika ini pasti ada yang bakal jadi bukan bakal saya harapkan jadi semuanya kalau di jurusan atau di mata kuliah yang ikut sekarang ini ada 100 orang maka semuanya jadi jadi leader jadi kalian kalau yang jurusan teknik mesin jangan berpikir menjadi operator kalian yang jurusannya teknik elektronika jangan berpikir jadi operator begitu pun juga MI nya jangan berpikir jadi tukang lari kabel nah maka di PGRI BATAN kalian akan dicetak menjadi seorang leader middle manajemen misalkan namanya siapa nih misalkan namanya Muhammad Nur Al-Fariji atau SAFITRI ya itu kalian harus berpikir bagaimana menjadi leader jangan menjadi operator operatornya capek udah gajinya kecil ya tapi harus jadi leader leader kita membawahi entah beberapa anak buah ya 10 11 12 bahkan 100 ya dan kita duduk kerjanya santai ya di depan laptop di depan komputer yang kerja adalah otak gitu ya jadi yang kerja jangan otot gitu kan karena kalau kerja dengan otot capek ya jadi kita harus kerja menggunakan otak ya maka di PGRI BATAN kalian di mata kuliah saya tentunya ya ada yang namanya motivasi 10 menit jadi bergiliran ntar ya bergantian misalkan sekarang misalkan minggu depan karena ini digabung ya jadi 3 kelas gitu kan maka ntar langsung 3 orang gitu ya di minggu depan jadi misalkan minggu depan saya nunjuk Puji ya atau Mahamad Nur Alfariji atau dari masing-masing kelas ketua kelasnya gitu ya memberikan motivasi 10 menit motivasinya bebas ya bisa membaca dari kiriman WA ya bisa kalian catat dulu lalu di print di kertas bisa menggunakan youtube video-video motivasi gitu kan intinya ada yang disampaikan oleh kalian cuma 10 menitnya nah berarti minggu depan ntar karena ada 3 kelas digabung jadi 1 orang misalkan ketua kelas MI siapa MI mana MI ketua kelas elektro siapa ketua kelas mesin siapa maka minggu depan harus sudah memberikan motivasi ya masing-masing 5 menit ya jadi total 15 menit motivasinya bebas ya bisa dibaca bisa langsung tanpa dibaca gitu ya temanya apa motivasinya bebas ya mau tentang agama ya tentang umum gitu kan intinya memberikan semangat untuk diri kita dan juga untuk teman-teman kita contohnya gimana motivasi itu pak contohnya seperti ini misalkan saya nih yang motivasi kalian misalkan gini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu atau teman-teman semuanya hari ini saya akan memberikan motivasi saya terkesan dengan ceramah dari Ustad Anu misalkan misalkan Ustad Udin misalkan dari Ustad Udin bahwa dalam melakukan sesuatu itu harus ikhlas ya jangan didasarkan oleh materi nah ada suatu cerita di suatu pondok ya di suatu kampung ada seorang guru memiliki dua murid ya nah dua murid ini sudah sudah lulus semua ya sudah lulus semua maka guru ini mempersilahkan untuk keluar ya dari sekolahnya atau dari pondoknya untuk melakukan kehidupannya masing-masing gitu kan nah selang beberapa tahun maka si murid ini ingin silaturahmi dengan gurunya maka yang si murid ini ada dua murid ya yang satu ini biasa-biasa aja muridnya si A ini ya yang si B ini dia udah agak mampu gitu ya udah kaya gitu kan sudah punya mobil sudah punya harta banyak gitu kan nah yang satu ini selaturahmi ketemu gurunya dengan ikhlas gitu ya niatnya selaturahmi dengan gurunya maka datanglah si A ini dengan membawa singkong ya karena dia emang orangnya dia sebesa aja orang miskin itu dia bawa singkong tapi dia niat selaturahmi ke gurunya itu ikhlas gitu kan terdengar suara saya terdengar terdengar ya terdengar pak terdengar lanjut ya maka si ini si orang si si guru ini menyambut ya menyambut muridnya ini lalu cerita kesana kemari cerita ya bahwa muridnya ini kangen dengan gurunya maka si murid ini pamit ya pamit maka gurunya ini ke dapur menghampiri istrinya bilang ke istrinya ini ada murid kita nih mau pulang nih ada yang bisa dibawa untuk murid kita oh tidak ada katanya ya cari-cari kata gurunya ini ke istrinya kata istrinya gak ada pak cuma ada ini kambing nih pembelian dari tetangga kita ya kambing yaudah kambing aja kasih maka kambing ini dikasih ke muridnya ini yang akan pulang nah lalu pulang lah si murid ini lalu di jalan papasan dengan temannya tadi ya yang temannya dulu mondok di di gurunya ini bareng gitu ya si B ini ketemu sama si B temannya ini ya maka dia ngobrol eh kamu dari mana saya dari habis laturahmi dengan guru saya ini dikasih kambing nih oleh guru saya gitu kan maka si B ini temannya ini dia kepikiran wah teman saya ini main ke rumah gurunya hanya membawa kak singkong saja dia dapat kambing gitu kan maka dia berpikir kalau saya ke rumah gurunya membawa sembako yang banyak memberi kue atau apa yang banyak gitu kan maka saya mungkin bisa diberikan yang lebih gitu kan selain kambing nah maka tujuan si B ini ketemu gurunya itu adalah dia bukan ikhlas untuk setorahmi tapi emang karena ada sesuatu maka dia berkemas memasukkan sembako barang-barang ke mobilnya lalu dia ketemu dengan gurunya hai guru saya ini murid 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 guru ini dulu pernah berguru disini oh iya silahkan masuk ya kata si gurunya lalu ngobrol ngalir ngidul dalam hati dia si B ini berpikirian wah saya nih pasti dikasih nih dikasih yang lebih daripada temennya maka setelah selang beberapa menit cerita ngalir ngidul ya cerita kesana kemari maka pulang lah maka si gurunya ini bergegas ke dapur hai istri ini ada apa nih buat anak buat murid kita nih mau pulang nih kata istrinya tidak ada apa-apa guru tidak ada apa-apa cuma adanya singkong doang nih yang pemberian dari murid yang tadi pertama bersilaturahmi yaudah kasih aja singkong singkong dikasih ke muridnya ini yang satunya lagi maka dia pulangnya bawa singkong singkong yang dibawal temennya tadi nah dari cerita ini dari motivasi ini jadi jelas ya ceritanya adalah bahwa sesuatu itu harus dilakukan dengan ikhlas karena kenapa si temennya ikhlas dia bawa singkong maka dikasihnya kambing temennya yang banyak bawa sembako bawa-baunya yang mewah tetapi dikasihnya singkong karena emang niatnya tidak ikhlas paham ya maksud saya oke kalau paham berarti minggu depan di mata kuliah saya ada yang motivasi tiga orang dari teknik mesin satu dari teknik elektronika satu dari MI satu bebas ya motivasinya seperti yang tadi saya silahkan kalian cari artikel baca-baca di internet biasanya kalau WA kita itu biasanya ada kiriman-kiriman ya kiriman-kiriman motivasi gitu kan nah itu bisa dibaca ya jadi bebas intinya ada yang bisa kita dengar ada yang bisa kita serap ya syukur-syukur itu tentang ilmu ya jadi bermanfaat buat kita oke daripada kita banyak cerita ya banyak lobrol saya akan coba buka bahasan saya disini saya akan coba share dulu ke kalian ya ini bahasan saya jadi materinya udah saya share di ini ya udah saya share di Moodle terlihat materi saya belum pak oke mungkin lagi loading ya udah pak udah oke ada yang sudah ada yang belum biasanya tergantung jaringannya kalau jaringannya bagus berarti tidak ada masalah nah di modul ini ya di Moodle ya di Moodle ini kalian bisa 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 coba baca ya ada identitas materi ajar disini ya institusi PGD Banten jadi mata kuliah saya ini bisa diikuti oleh semua jurusan ya 4SKS nah kemudian disini ada harusnya ini kita belajarnya di lab ya harusnya belajarnya di lab cuman karena labnya apa lagi corona ini ya jadi kita nggak bisa di lab ya ya mau nggak mau kita belajarnya ya dirumah gitu kan dengan cara daring atau dalam jaringan ya nah nama saya Solihin ya disini nama saya Solihin nomor HP udah ada di grup ya tinggal ntar email ntar di sesi closing ya pas absen ntar kita tampilkan mukanya semua jadi kita ada foto bareng foto bersama gitu kan mudah-mudahan udah mandi semua ya sapitri udah mandi kayaknya eka belum mandi nih kayaknya oke kita lanjut ya jadi tujuan belajar mata kuliah saya disini ya jadi jelas kalian bisa baca-baca ntar ya setelah ikut belajar dengan saya ya kalian mampu ya untuk menyelesaikan mengoperasikan komputernya dengan sistem operasi Windows mampu membuat berbagai dokumen surat menyurat serta membuat slide presentasi ya jadi sebagai anak komputer sebagai anak mesin sebagai anak elektronika kalian harus paham ya cara mengoperasikan komputer jangan kayak anak SD jangan kayak anak SMP mematikan komputer dengan cara di tekan tombol powernya ya tekan langsung padahal urutannya sudah ada pilih star pilih shutdown ya kalau anak SD anak TK matiin komputer ditekan dari tombolnya ya maka nekannya bukan pakai tangan ya tapi nekannya pakai jempol kaki gitu kan itu lebih parah ya jadi sebagai mahasiswa sebagai anak MI anak mesin anak elektronika kalian harus paham ya oke ini lanjut ya terus deskripsinya nanti kalian bisa baca nah ini CPL nya ya CPL dari mata kuliah saya CPL itu apa? capaian pembelajaran lulusan mahasiswa politeknik PGRI Banten kemampuannya nah ini kalian ntar dengan belajar matoklasnya akan mampu ya 1 2 sampai mampu 12 ya yang pertama mampu mengoperasikan sistem operasi Windows ya kedua mampu mengoperasikan folder dan lain-lain ya kalian bisa baca-baca ya karena ini udah saya upload di Moodle ya yang belum tahu key-nya ya yang belum tahu key daripada apa namanya mata kuliah saya itu key-nya ada solihin 20 ya saya tadi udah share di grup apa namanya di grup TM ya solihin 20 ya solihin 20 nah ini oke lanjut ya terus kemampuan pengetahuannya jelas disini kemampuan attitude ya nah jadi kalian harus bertakwa ya menjunjung tinggi kemudian ada 10 ya attitude-nya disini sebagai mahasiswa jadi kita harus bisa menempatkan diri ya dimanapun kalian berada nah kemudian ada materi bahan ajar ya jadi materi-materi saya disini udah digambarkan ya kalian terbisa baca-baca kemudian ada kegiatan strategis ya presentasi ada penugasan ada tanya-jawab ya kemudian ada tugas ya kemudian ada penilaian ya kalian bisa baca ada instrumen penilaian ya nah ini komponen penilaian di mata kelas saya ya ada formatif 10% ya tugas 25% ujian tengah semester 30% kemudian ujian akhir semester atau uas 35% ini bobotnya paling besar ya karena bobotnya paling besar ya jadi uas ini paling besar UTS juga besar ya tapi keempat komponen ini kalian harus ikuti semua ya karena kenapa kalau salah satunya yang gak diikutin berarti pincang ya uasnya besar UTSnya gede tapi tugasnya tidak dikerjakan pincang ya harusnya dapat A malah dapat C gitu kan atau dapat D gitu jadi harus diikutin semuanya ya nah jujur kalau saya ya karena mungkin backgroundnya IT ya atau karena emang udah nyaman ya kalau saya kuliah itu enak dengan online kayak gini ya ya tapi kalau online terus gak bagus juga ya harus ada tata mukanya oke lanjut ya disini ada tata tertib nah ini ya tata tertib mahasiswa di PGRI Banten jadi kalian harus baca nih ya tata tertibnya dengan mata kuliah saya terutama dan di mata kuliah yang dosen lain juga sama ya disini peserta didik hadir dalam pembelajaran tetap muka minimal 85% ya jadi biar sampai ke 10% ya untuk kehadiran kemudian nomor 2 setiap peserta didik harus aktif dan partisipatif dalam mengikuti pelajaran jadi kalian jangan pasif ya harus banyak nanya gitu kan harus banyak nanya jadi dosen ini berhasil guru ini berhasil ketika muridnya pintar ya nah jadi kalau kalian menjadi dosen jangan egois ya jangan berpikir saya harus pintar lebih pintar daripada murid jangan ya jadi dosen ini kan hanya menyampaikan materi yang baik-baik saja yang memberikan kepahaman kan kalian dan juga doa ya jadi kalau saya murid saya lebih pintar saya bangga ya saya gak malu karena emang kita menciptakan mahasiswa-mahasiswa ini berpintar gitu ya kalau saya misalkan ada yang gak bisa jawab kalian bisa jawab silahkan ya berarti saling membantu gitu kan jadi kalau ada dosen gak bisa menjawab kalian jangan menjas bahwa dosen ini wah dosen ini bodoh gitu kan dosen ini gak bisa padahal kan murid ini harus lebih pintar daripada dosen gitu ya karena kan kalian generasi muda ya jadi harus lebih pintar daripada dosennya gitu kan oke lanjut ya nah disini tenaga pendidik pokoknya nanti kalian bisa baca ya tata tertib disini ya tata tertib disini oke ya nah ini materinya ya materinya nih jadi materinya kalian bisa klik disini ya di moodle ya bisa klik di moodle disini kalau saya klik seperti ini tampilannya ya disini udah ada hadir 45 orang dari 45 orang ini kalian sudah ini sudah bisa masuk ke moodle sudah pak sudah oke sudah ya sudah bisa lihat materi saya nah materi saya ini ya yang di powerpointnya nah ini materi saya oke kita bahas sekilas ya saya bahas sekilas disini nah jadi komputer terapan komputer terapan itu komputer yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nah kalau kalian sekarang sedang buka laptop mengikuti mata kuliah saya berarti sudah menerapkan yang namanya komputer ya oke lanjut tujuan umum ya kalian ini bisa baca ya jadi tujuan umum belajar komputer ini ya kemampuan dalam mengoperasikan sistem versi Windows Windows itu apa aja sih ya ada Windows 10 ada Windows 7 ya ada Windows 7 ya ada Windows Vista ada Windows XP ya nah kalau di generasi kalian yang dikenal kemungkinan Windows XP ya Windows 7 ke atas itu ya kalau misalkan Windows 98 Windows 2000 Windows 95 DOS ya kalian saya yakin belum mengalami ya tapi kalian bisa baca-baca untuk memahaminya gitu kan saya juga dulu waktu SMA itu saya menggunakan sistem operasinya itu adalah Windows XP ya Windows XP jadi Windows DOS 95 itu hanya tahu dari baca-baca saja tapi tidak pernah menggunakannya gitu ya nah jadi sistem operasi Windows nah kalau di handphone itu sistem operasi Windows itu sistem operasi HP itu apa misalkan ada lollipop ya ada simbian gitu ya nah kalau di komputer itu ada yang namanya Windows ya ada XP Windows 10 sekarang yang terbaru Windows 10 semua jadi ketika kita beli laptop sekarang itu pasti kalau enggak 2008 pasti 2010 ya sudah yang terbaru karena tampilannya user-friendly ya udah udah tampilannya udah modenya GUI ya atau grafik user interface ya kemudian penanganan file ya jadi kalau kita udah belajar di mata kuliah ini kita bisa menangani file ya ada file ada folder ya bagaimana cara mengganti nama folder cara mengganti nama file ada setting konfigurasi ya setting konfigurasi hardware dan software jadi dalam komputer ini ada yang namanya hardware dan juga software kalau hardware perangkat keras kalau software perangkat lunak ada juga brandware ya kemudian yang kedua agar mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Word ya nah jadi di mata kuliah ini ntar lebih ke Microsoft Word dan juga PowerPoint ya tapi saya tidak menggunakan apa akan menggunakan Microsoft yang Wordnya dari Microsoft ya atau Office 365 ya bisa juga ntar dengan menggunakan Google Document ya Google Doc jadi ada Office yang biasa ada Office yang 365 ya kalau Office biasa ini berarti yang ini ya yang apa namanya yang ketika kita beli mau ngetik batas diinstal aplikasi Wordnya dulu gitu kan Officenya tapi kalau kita Office 365 atau Google Document walaupun tidak ada aplikasinya diinstal di laptop kita kita bisa menggunakan menggunakan email kita login ke Gmail maka disitu ntar bisa kita menggunakannya tujuan umum ya agar mahasiswa memiliki kemampuan oke ini udah tadi kita lanjut nah ini ya sistem operasi Windows jadi sejarah sistem operasi Windows dari Microsoft DOS hingga Windows 10 nah disini teknik komputer berkembang sangat pesat beberapa dekade terakhir ini tidak terkecuali dengan Microsoft Windows setelah melewati sejarah panjang ya selama 30 tahun Windows tentu mengalami perubahan besar hingga Windows 10 terhitung paling tidak ada 13 versi Windows yang pernah diluncurkan Microsoft nah ini ya ke 13 versi Windows yang pernah diluncurkan oleh Microsoft kita lihat yang terakhir disini nomor 13 disitu ini ya ada Windows 10 ya nah Windows 10 ini yang mungkin di laptop kalian sekarang sedang digunakan ya sedang digunakan nah kalau saya di komputer saya saya menggunakan Windows 8 ya karena saya suka dengan tampilan Windows 8 ya kalau kalian dulu pernah menggunakan HP Lumia ya HP Lumia Nokia Lumia nah itu tampilannya seperti Windows 8 ya nah saya pakai Windows 8 karena suka aja sih ya tapi sebenarnya kalau spek laptop saya disini udah cukup menggunakan Windows 10 ya cuma saya suka dengan Windows 8 nah disini ya fokus ke nomor 13 dan juga ke nomor 9 ya saya yakin kalian di generasi kalian karena mungkin sekarang di nomor 9 itu kan disini Windows XP 2001 ya mungkin kalian ada yang sudah lahir ada yang belum gitu kan ya nah kalau sudah lahir berarti kita bisa dikenalkan dengan Windows yang namanya XP ya kalau Windows ME kayaknya belum jadi ini generasi-generasi Windows ya ada 13 versi nah kalian bisa baca-baca nanti ya banyak artikel tentang pengertian dan sejarah daripada Windows ini ya nah di 2015 Windows 10 diluncurkan ya nah dalam Windows-Windows ini ya ada yang namanya 64 bit ada yang 32 bit ya kalau 32 bit ini biasanya menyesuaikan dengan speknya kalau 64 bit berarti speknya minimal RAM nya 4 giga ya 4 giga ke atas untuk spesifikasinya ya kalau misalkan RAM nya cuma 2 giga kalian jangan ini lah ya jangan menggunakan yang apa namanya yang jangan menggunakan yang 64 bit ya dan usahakan Windows nya Windows 7 saja gitu kan ya kalau yang RAM nya 2 laptop nya tapi kalau yang RAM nya udah 4 giga ke atas bisa menggunakan yang Windows 10 ya bisa menggunakan yang Windows 10 ya bisa menggunakan yang Windows 10 ya Office nya yang 2013 atau 2016 ya terus tambah aplikasi Photoshop ya Corel Draw ataupun Python ya atau Python Android gitu kan kalau RAM nya udah 4 giga ke atas gitu kan tapi kalau yang 2 giga ya jangan main-main lah ya karena bisa lola gitu kan bisa ntar ketika kita membuat desain harus sambil ngopi dulu gitu ya karena saya ngopi dulu ya sambil ngopi gak apa-apa ya sambil ngopi gak apa-apa karena ini ada yang sambil tiduran juga ya jikri ya gak apa-apa tiduran oh bukan ya oh itu kayaknya background nya background nya kayak spring bed ya oke oke jadi ada hikmahnya ya dengan kita apa ya dengan kita ada Corona ini ada hikmahnya kalau orang IT ini seneng ya ada Corona ini karena belajarnya online gitu kan yang pusing itu yang gak aptek yang gak aptek dengan internet gitu kan pusing nih lah mending tatap muka aja gitu kuliahnya gitu kan habis kuota terus pusing pusing kenapa karena gak bisa menggunakannya gitu kan kalau orang IT ya seperti anak PGRI Banten semuanya ya walaupun jurusan mesin elektro sudah melek dengan IT ya maka kalau saya jujur ya kuliah ini senang begini gitu kan bisa sambil ngopi ya bisa sambil lihat burung ya di rumah gitu kan kalau yang punya burung ya jadi lebih santai gitu ya kalau misalkan saya pengen sambil ngemil bisa saya matikan videonya ya jadi masih materi sambil ngemil gitu kan jadi ada hikmahnya juga ya oke lanjut ya ke materi nah jadi materi ini bisa kalian baca ya disini ada berapa slide ya nah saya akan fokus ke bahasan yang tadi konfigurasi sudah ya saya akan fokus ke bahasan ini ya office 365 ya jadi apa perbedaan layanan microsoft office 365 dengan microsoft office biasa ya jadi yang office biasa ini yang biasa di install di laptop ya di komputer kita contoh kita misalkan ingin menggunakan microsoft word ya ingin ngetik ingin buat slide presentasi maka ketika kita belum ada wordnya itu belum bisa kita ngetik ya membuat surat membuat slide ya nah itu namanya office biasa ya office yang di install secara offline gitu kan kalau yang office 365 ya ini office yang disiapkan oleh microsoft ya jadi walaupun kita baru beli laptop ya baru beli komputer belum di install apa-apa gitu kan tapi kita bisa buka microsoft word dengan cara kita punya email ada akses internet lalu login lah dengan email kita maka kita bisa menggunakan microsoft word excel powerpoint dan lain sebagainya ya nah jadi office 365 ada sebuah paket layanan produk-produk grow shop untuk memberikan efisensi kerja serta meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan perusahaan anda nah ini berbasis komputasi awan ya nah berbasis komputasi awan atau yang dinamakan dengan cloud computing ya atau cc artinya kita tidak perlu menginstall layanan ini di komputer atau di perangkat yang lain cukup dengan koneksi internet aktif saja nah kalau kalian disini ada yang gak punya laptop ya gak punya komputer itu bisa kita menggunakan android kita seperti layaknya komputer gitu ya caranya bagaimana nanti ada di slide berikutnya ya jadi saya udah menyiapkan alat yang namanya micro usb hub ya jadi kita bisa pakai mouse bisa pakai keyboard dengan alat itu ya kalau kalian melihat di modul saya disitu udah ada video cara cara menggunakan micro usb hub ya oke lanjut ya jika ada membeli paket 365 ya kalau untuk pelajar guru dosen janganlah jangan beli ya kita pakai yang gratisan aja oke kita lanjut ke slide berikutnya ya kalau saya suka yang pakai gratisan ya nah perbedaan signifikan antara office 365 dengan microsoft office biasa fitur yang ini kesamaannya ya perbedaan ini fitur yang didapatkan antara microsoft office 365 dengan microsoft office biasa jauh berbeda ya office 365 sudah terdapat layanan microsoft office office microsoft office tidak menggunakan teknologi komunitas awan jadi kalau yang biasa ini ya tidak terhubung dengan internet ya jika dihitung berdasarkan layanan maka office 365 jauh lebih murah daripada microsoft office oke karena kalau kita pengen beli yang aplikasi yang biasa ya office yang biasa tetapi yang berlisensi ya mahal itu bisa 8 juta sampai 10 juta ya tapi kalau yang bajakan tinggal download saja ya tapi saran saya kalau saya lebih diarahkan menggunakan office 365 dari microsoft jadi tanpa di install di handphone kita di komputer kita jadi gak gak memakan memori kita yang penting mode wifi mode internet kita udah bisa bekerja maka nanti kalian akan saya arahkan microsoft powerpoint nya menggunakan yang komputasi awan atau yang cloud computing jadi gak perlu di install di laptop karena akan makan memori juga kita menggunakan yang online saja nah persamaannya adalah 365 dan office biasa adalah sama-sama bertujuan meningkatkan membantu meringankan pekerjaan kita oke lanjut nah ini kalian bisa nanti dibaca-baca ya syarat mendapatkannya nah ini cara memperoleh microsoft office yang gratis nah kita untuk mendapatkan office 365 kita pakai yang gratisan ya ini caranya kalian nanti bisa baca-baca ya nah ini alat micro usb hub yang bisa dikonekkan dengan android kita dengan hp kita jadi modalnya kalian cuman mouse mungkin ya mouse ini berarti dicolokkan kesini ya kemudian ada yang mouse disini ya seri oke ya harusnya ini mouse kesini ya ke yang tengah disini yang disini ke charger kemudian ini ke keyboard nah ini ke handphone kita ya jadi modal mouse bisa yang usb bisa yang kabel keyboard juga lalu akan tersambung ke handphone kita seperti kita menggunakan laptop ya seperti kita menggunakan komputer jadi bisa ngetik bisa dan lain-lainnya cuman emang pakainya yang yang office 365 atau office dari microsoft ya jadi tanpa di install nah cara menggunakan micro usb hub terhubung dengan handphone kita saya udah ada videonya ya di paling atas disini nih di paling atas di atau di di modal disini udah ada link videonya ya kalian terbisa klik saja nah ini ya cara mendapatkan microsoft ataupun apa office 365 gratis buka alamatnya ini ya office.com kemudian pilih free versi yang free versi yang ini ya kemudian masuk ke email ya masukkan email kalian ya misalkan emailnya ripa.gmail.com atau sanusi.gmail.com kemudian akan dapat email verifikasi nah kodenya akan dikirim ke email kita langsung dibuka lalu dimasukin ke ke perintahnya ya isi biodata dengan lengkap maka selesai maka kita sudah bisa menggunakan office 365 25 nah disini ya sudah ada linknya sudah saya sudah saya sudah saya nah ini videonya ya kalian nanti bisa lihat ini sudah ngelink ke youtube saya ya jangan lupa ya klik like subscribe nya juga ya dan juga komen biar saya rajin buat videonya ya bukan promosi ya tapi biar rajin aja gitu alhamdulillah ya channel youtube saya sudah hampir 2000 subscribe ya sebentar lagi ini akan dimonetisasi ya biar dapat iklan ya biar dapat dolar gitu kan jadi di channel youtube saya kalian bisa lihat tercara buat opening youtube ya jadi sebelum kita ke konten ada opening dulu ya ada di youtube saya jadi kalian bisa lihat-lihat oke nanti ada diskusi disini ya kalian di modul saya ada 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 pertanyaan pertanyaan di isi ya untuk arsip saya dalam pengajaran oke jadi kita ntar jam 10 istirahat ya masuk lagi jam eh jam setengah 10 istirahat masuk lagi jam 10 tapi seperti yang tadi saya bilang di awal kalau misalkan saya pull online seperti ini ya pull online seperti ini saya bukannya sehujurnya takutnya kuatannya ntar habis punya kalian ya jadi sekarang kalian disini udah ada 50 orang ya jadi untuk tatap mukanya ntar off dulu ya ntar lanjut lagi jam jam buka lagi jam 11 ya jam 11 untuk absen dan juga praktek cara membuat akun office 365 yang gratisannya gimana apakah mau praktek sekarang apa op dulu kuatannya masih cukup gak gak cukup pak gak cukup atau saya praktek ya ntar jam 11 baru absen doang gitu boleh pak praktek boleh jadi ntar setelah saya praktek saya off jam 11 buka lagi untuk absen hadir kehadiran nah jadi saya akan coba praktek ya kita cara membuat cara membuat akun office dan juga membuat dokumen ya praktek membuat dokumen contoh membuat surat membuat CV di office 365 ya oke sekarang kita praktek aja lah ya terlihat materinya terlihat pak oke kalau sudah terlihat sekarang buka browser ya bisa pakai chrome bisa pakai mojila atau bisa pakai safari ya bebas ya gmail oke eh gmail google ya nah setelah terbuka seperti ini ya kita ketikan aja disini office ya office.com gitu kan enter ini cara membuat office gratis dari microsoft ya klik disini yang paling ini yang di atas klik karena saya disini sedang karena saya udah bikin ya saya keluar dulu ya saya keluar dulu oke jadi saya keluar dulu office.com klik ini ya oke setelah di klik nah pilih yang ini ya beralih ke akun lain pak oh iya sorry sorry beralih ke akun lain ya karena kan kita mau bikin ya iya pak eso ya 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 selamat menikmati nah ini ya klik beralih ke akun lain klik kemudian masukin alamat email masukin alamat email misalkan emailnya contoh disini yang mau dibikinin siapa nih ya sok siapa saya pas oke sebutkan emailnya yang lain juga praktek ya kalau karena saya udah seberapa emailnya coba sebutkan emailnya email saya bapak Satria bapak boleh bapak tapi ntar dibuka emailnya disitu karena terhadap verifikasi ya sok oh iya bapak Satria Satria titik titik wrdn wrdn 007 007 at gmail.com at gmail.com oke kita tes ya iya pak bentar bentar iya pak iya pak nah buatlah akun ya belum punya akun buatlah akun ya iya buat akun pak buat akun soalnya emang kan emang tadinya membuat ini kan pak bikin akun nah setelah ini ya pilih berikutnya yang lain juga ikutin ya nah kemudian buatlah kata sandi ya iya pak iya pak oke misalkan saya membuat kata sandi ya tapi ntar bisa diganti sama Satria ya contoh misalkan Satria 1 2 3 4 ya iya pak ini contoh saja nah nama depan misalkan Satria iya pak nama belakang PGRI Wardana Wardana boleh oh yaudah Wardana klik berikutnya ya lahir dimana Indonesia kan Indonesia harinya misalkan tanggal berapa 7 pak 7 7 bulan 7 bulan 7 juga Juli oh 7-7 gitu ya iya 1 pak 1991 2001 pak 2021 2001 pak oh iya berikutnya ya nah ini silahkan cek email Satria ya pak bentar pak sebutkan ya ntar kan bisa diganti passwordnya jadi ini praktek dari laptop dari HP juga sama ya cara dapatkan akun Microsoft nya gitu kan atau akun office nya 0304 pak 0304 oke saya ingin mendapatkan apa masjidnya banyak tentang layanan produk ini gak usah lah ya ntar iklan ya kan kode 0304 ya coba 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 kodenya eh 0340 pak salah lihat pak aduh maaf 40 oke 40 belum ngopi kayaknya iya pak bener nah ini alhamdulillah berhasil ini lagi proses jalan ya jadi kalian harus sudah punya akun eh office nya ya biar kita bisa bekerja menggunakan office 365 silahkan pecahkan teka teki ini nah ini biasanya ada kode kode ya klik berikutnya nah ini biasanya diisi saja ya misalkan kayak gini ini apabila oh ini ini ya apabila gambar menghadap ke arah atas yang benar sentuh sentuh selesai sudah selesai pak sudah ke atas ini salah ya gini ya terima nah bagus oke bagus nah jadi ini akun punya satria ya oke sekarang satria apa namanya silahkan gunakan ya caranya caranya berarti buka office disini ya kayak tadi lagi terus login ya masuk office lagi pak masuk office terus satria login maka ntar setelah login tampilannya akan sama-sama kita buka ya bareng-bareng ya saya juga akan login nih silahkan office.com ntar masuk ya pilih masuk nah saya akan masuk dengan paket punya saya saya akan masuk dengan punya saya berarti satria masuk dengan punya satria maka saya akan jelaskan isi di dalam daripada office 365 oke yang lain gimana bisa bisa dicoba ya ntar ya nah ini saya sudah berhasil masuk ke punya saya ya kalau satria kayaknya udah bisa juga ya iya pak nanti dicoba pak nah disini ya saya bisa melihat daleman daripada akun office yang udah kita buat ya ada apa saja disini ya ada microsoft output ya ada outlook wordpoint to do ya skypie ya one drive excel one note sama kalender ya nah jadi ini karena gratisan ya jadi emang adanya segini gitu ya tapi kalau kita berbayar bisa ya yang bisa seumur hidup tapi itu biasanya harus menggunakan email yang domainnya domain sekolah atau domain kampus contoh satriawardana at politeknik pegiribanten .ac.id ya atau misalkan ripal at politeknik pegiribanten .ac.id ya atau kalau murid atau pelajar ya misalkan andi at sekolahnya apa gitu ya at sch rch apa gitu ya nah jadi kalau yang ingin seumur hidup ya ingin berbayar biasanya si mahasiswa ini dapat domain email dari kampus misalkan ada 100 mahasiswa nih pengen dapat yang berbayar atau yang seumur hidup ya nah itu harus dibuatkan emailnya oleh setiap kampus gitu kan jadi semua mahasiswa misalkan rizka at pgribanten .ac.id gitu ya karena ini pakai gratisan jadi isinya ya seadanya ini kan tapi ini udah bisa kita gunakan ya udah bisa kita kerjakan oke disini eh mau nanya sih pak ya boleh kemarin kan udah dikasihin email ya sama kampus suruh ya suruh daftar itu office 36 berapa tuh yang ini ya office 365 kan iya ya sudah ya sudah sudah ini sudah didaftarin belum ke office ya udah sih udah ada aplikasinya pak office 365 36 ini oke kalau sudah silahkan dibuka ya aplikasinya ya seperti yang saya buka ini sekarang saya akan bekerja dengan microsoft word ya berarti buka microsoft word kan iya pak klik ya oke setelah di klik disini ini ada yang kosong ya ada yang template kosong desain ion ya ada yang desain lain ya ada desain-desain ini misalkan saya pakai yang ini ya perencana perjalanan 5 hari misalkan ini klik ini maka template ini udah bisa kita gunakan ya nah kalau ini kayaknya lebih kayak promosi ya klik dua kali ya nah ini nah ini kayak lebih ke kayak kita trappeling kalau ini ya nah jadi ini template yang sudah ada yang bisa kita gunakan halo soalnya masih kedengeran bisa pak denger pak oke nah dari sini ya dari sini saya akan coba jelaskan disini menu-menunya ya perbedaan yang jelas ya ketika kita membuka office biasa ya office offline biasanya disini pakai bahasa inggris ya menu-menunya ya contoh saya buka disini office yang biasa ya office yang offline misalkan saya buka dokumen saya ini nah ini nah ini saya buka office yang biasa ya disini saya pakai office 2013 ya disini pakai bahasa apa nih lihat bahasa inggris kan inggris pak kalau di office 365 disini sudah otomatis menggunakan bahasa indonesia tapi bisa diatur juga bahasa inggris nah jadi kalian disini kayak file ya terus di dalam file itu ada apa aja ada info ada baru ada buka ada simpan ada cetak nah kemudian menu berikutnya disini ada beranda ya nah ada sisipkan ya kan ada tata letak ya referensi jadi disini lebih mudah dipahami ya lebih ringan juga gitu kan oke saya akan coba buat dokumen baru ya klik klik baru saya pilihnya yang kosong saja ya klik kosong nah misalkan judul disini ya judulnya adalah office 365 by microsoft ya microsoft nah jadi misalkan hari ini kita akan misalkan misalkan saya disini warnanya ingin diganti ya menjadi warna biru donker tinggal di blok saja jadi penggunanya hampir sama ya dengan dengan apa dengan office biasa cuma disini lebih lebih online saja gitu ya harus terhubung dengan internet kemudian disini saya akan menebalkan huruf sama tinggal di blok saja seperti ini ya memiringkan pilih i ya garis bawah pilih u gitu kan kalau mau center pilih disini ada pilihannya yang ini ya jadi hampir sama cara menggunakannya dengan office yang biasa nah kemudian ketika saya ingin kiriman dari kalian ya dokumen dari kalian kalau kita pakai office biasa kan harus di attach attach file ya di upload file dulu gitu kan disimpan dulu misalkan di apa di my document di D atau di E nah baru di upload kirim ke email saya gitu kan kalau disini gak mesti di attach file ya gak mesti di upload langsung bagikan saja disini langsung bagikan saya akan bagikan disini misalkan ke email Satria Wardana misalkan nah klik disini terus ngirim ke email siapa lagi nih misalkan ya jadi disini tinggal tulis emailnya aja langsung kirim jadi gak mesti upload lagi gitu ya akan saya kirim ke Satria Wardana gitu kan maka dalam hitungan detik Satria Wardana sudah dapat kiriman dari saya dokumennya udah di email satria gitu pak udah udah masuk langsung gitu kan jadi gak mesti di copy ke plastis di upload lagi gitu gak mesti karena ini sudah menggunakan Office 365 yang berbasis clone computing ya ah saya mah pengennya misalkan gimana untuk yang ngetek email yang tadi masuk dokumen tadi yang masuk kamu tinggal buka email kan saya ngirim email ke Satria berarti Satria Wardana buka email Satrianya gitu ya oh iya pak ya pak nah kemudian saya emang gak kirim email kirim link saja berarti kamu klik bagikan lagi disini ya yang ini kemudian nanti disini ada salin link nih salin link klik salin link misalkan saya kasih judul dulu disini nih tes ya 1 2 3 misalkan klik salin nah lalu salin ya maka saya share di grup VA ya nah misalkan saya klik ke grup VA misalkan ya ke TM misalkan ke TM nah itu sudah sudah langsung ya masuk ke tinggal kamu klik linknya maka itu langsung masuk ke VA kalian masing-masing gitu kan ya nah itu caranya oke ya itu praktek cara bekerja di office 365 menggunakan Microsoft Word ya nah sekarang kalian ini ya sekarang kalian silahkan buat akun kemudian setelah buat akun kalian kirim ke email saya tetapi kalian selama 15 menit masuk dulu ke e-learning ya masuk ke e-learning ke sini masuk ke sini untuk lihat materi saya ya bisa di download bisa dilihat karena untuk absent akan ke-record di sini juga ya di e-learning juga silahkan kalian login ke e-learning semuanya kemudian setelah dibaca materi di saya kemudian buat akun ya buat akun office 365 setelah itu kalian buka Microsoft Word buka Microsoft Word kemudian kalian silahkan membuat CV ya sebagus mungkin ya biodata kalian ditulis di Microsoft Word lalu kirim ke email saya email saya disini tugasku tugasku 15 at gmail dot com nah ini email saya ini email saya jadi ntar jam 11 saya cek ya sambil saya tatap muka lagi ya atau menggunakan google meet lagi seperti ini oke kita off dulu ya silahkan kalian buat akun lalu buka Microsoft Word ntar secara online lalu kirim ke email saya ntar dicek sampai jam 11 dikerjakan apa tidak silahkan kalian sekarang masuk ke e-learning dulu selama 20 menit ya atau 15 menit untuk baca-baca materi dari saya ya disitu oke kita off dulu ya ntar kita masuk meet lagi jam 11 oke terima kasih ada pertanyaan pak mau dijin bertanya pak ya boleh berarti nanti kita buat akunnya dari akun kampus kan pak yang ada acar.id nya pak ya yang punya yang punya apa yang punya domain dengan pakai kampus misalkan Satria spkirbantun silahkan pakai yang gak ada yang belum punya pakai yang gmail gak apa-apa ya oke terima kasih pak oke ada lagi oke ada lagi pak untuk yang sudah buat itu gimana pak yang sudah buat berarti kalian sudah buat langsung login buka microsoft word dan mengerjakan tugas yang dari saya tadi sampaikan ya cp nya yang bagus yang bagus ya kayak cp nya yang bagus ya mau melamar pekerjaan gitu ya jadi ada ada pendidikan dan pengalaman jadi kayak kita mau melamar kerja gitu cp nya ya yang bagus lah ya cp nya iya pak oke ada yang ditanyain cukup cukup pak oke kalau cukup saya akan coba screenshot dulu ya screenshot dulu disini deadline nya kabur terakhir pak jam 11 hari ini kanterkan kita masuk meet lagi ya masuk meet lagi untuk absent dan ngecek tugas berarti sisi hari ini harus selesai harus selesai tapi kalian masuk dulu ke e-learning setelah saya op sekarang masuk ke e-learning karena di e-learning kan ada materinya jadi kalian nanti bisa baca-baca di e-learning pgri bantan nya oke oke tampilkan dulu tampilkan dulu mukanya semua biar saya screenshot buat bukti yuk 1 dihitung 1 sampai 5 1 2 3 ini belum masuk semua ya sebentar biar saya ubah dulu tata lekapnya ya biar masuk semuanya ini nih oke biar masuk semuanya 1 2 3 4 5 danu malaga ya danu kali lagi ya udah siap nah dia masuk semuanya kayaknya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oke udah ya kita masuk lagi jam 11 pakai meet lagi silahkan dikerjakan tugasnya ada pertanyaan buat CP doang buat CP doang ya untuk email tadi tuh tubagus eh tubas tuba apa tadi pak tubagus at politeknik pgri bantan .ac.id ya kalau yang sudah punya akun yang dikasih oleh Pak Iqbal ya kalau nggak ada pakai yang gratisan nggak apa-apa eh tadi tutup bagus wrd at gmail.com itu ya boleh diulang pak emailnya pak diket pak di chat pak aku salah yang apa tuh email bapak tadi tugasku tugasku at gmail.com nah ini nih tugaskunya pakai Q ya iya pak tugas Q Q pakai U tugasku 15 at gmail.com oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 selamat menikmati